Aparat gabungan menggerbek markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Yahukimo. Pada selesai 1 Agustus 2023, penyergapan ini dilakukan selesai KKB di wilayah Yahukimo, melakukan penembakan dan penyerangan ke markas pos berimopolda Papua BKO Polres Yahukimo pada Senin 31 Juli sebelumnya. Dalam insiden tersebut, saudara, dua pentolan KKB dinyatakan tewas dalam kontak tembak. KB Tumas Polda Papua, Kombes Paul Ignatius Beni Adi Prabowo menegaskan, personil melakukan penyisiran di seputar kota Yahukimo sebelum akhirnya melakukan penggerbekan. Dalam hal ini, personil sebelumnya mengamankan satu orang yang diduga anggota KKB di wilayah Yahukimo tersebut berinisial AS. Setelah mengamankan AS, personil gabungan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, dari penyelidikan didapati bahwa ada dua pelaku yang diduga melakukan penyerangan terhadap pos berimopolda Papua BKO Polres Yahukimo hingga aparat akhirnya melakukan penyergapan. Personil langsung melakukan penyergapan di TKP. Markas KKB Yahukimo ini berada di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Polisi berhasil melakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak di lokasi persembunyian KKB di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Polisi berhasil melumpuhkan kedua orang KKB dan setelah dilakukan olah TKP, selanjutnya kedua KKB tersebut dibawa ke Resudu DKI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!